Intro Dalam rangka mengamati 5 lomba dan 10 program pokok PKK yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten Bogor PJ Ketua TPPKK Kabupaten Bogor Roro Indah Dewi Pangesti Bahril mendapat kesempatan berkunjung ke Kampung Batu Kasur RW 03 Kampung Batu Kasur terpilih sebagai Duta Kampung Ramah Lingkungan mewakili Kecamatan Cisarwa Dalam kunjungan tersebut Roro Indah didampingi oleh Ketua TPPKK Kecamatan Cisarwa Ketua TPPKK Desa Batu Layang serta rombongan disambut hangat oleh warga Di Kampung Ramah Lingkungan Madani Desa Batu Layang masyarakat telah melakukan transformasi luar biasa dengan memanfaatkan limbah untuk menciptakan keindahan Pemandangan menarik berupa sayuran yang ditanam dengan kreatif menggunakan peralon dan botol bekas menghiasi dinding kampung Inovasi ini tidak hanya memberi sentuhan artistik tetapi juga menunjukkan keberhasilan masyarakat dalam mengintegrasikan konsep lingkungan hidup ke dalam kegiatan sehari-hari Penerapan praktik ramah lingkungan di kampung ini adalah contoh nyata bagaimana komunitas dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan kesehatan Rombongan yang mengunjungi kampung ini dapat melihat langsung betapa aktifnya warga dalam menjaga kesehatan lingkungan serta mendukung pola hidup sehat melalui pertanian urban Dengan cara ini masyarakat tidak hanya memanfaatkan lingkungan secara efektif tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka Kehadiran tim Monef di Posyandu menjadi salah satu sorotan penting Hal ini memberikan gambaran jelas tentang keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan Posyandu di kampung ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat kesehatan tetapi juga tempat untuk mendukung inisiatif lingkungan Keterlibatan ini menjadi pendorong semangat bagi semua anggota komunitas untuk berkontribusi lebih dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik Tidak hanya berhenti di situ Lalu rombongan melanjutkan belusukan ke rumah-rumah warga pengrajin rajutan dan anyaman Dengan menggunakan bahan-bahan bekas seperti bungkus kopi mereka mampu menciptakan tikar yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik Hal ini menampilkan bagaimana limbah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien Selain rajutan di KRL Madani Desa Batulayang ini PJ Ketua TPPK K Kabupaten Bogor beserta rombongan menemukan inovasi menarik lainnya Plastik resek yang sering dianggap sebagai limbah telah diubah menjadi pakaian Kerajinan ini menunjukkan betapa kreatifnya masyarakat dalam memanfaatkan barang-barang yang tampaknya tidak berguna Dengan ide-ide baru ini warga masyarakat di lingkungan RW03 ini bukan hanya mengurangi sampah tetapi juga menghasilkan produk yang dapat mereka jual Kemudian rombongan PJ Ketua TPPKK juga mengunjungi rumah sehat dan rumah panggung yang masih terawat Kedua contoh ini menunjukkan komitmen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman Ketua TPPK Ketua TPPK Ketua TPPK Ketua TPPK Ketua TPPK Ketua TPPK Sebagai penopang ketahanan pangan di Desa Batu Layang PJ Ketua TPPK Ketua TPPK mengamati langsung lokasi kelompok wanita tani dalam kurung KWT yang telah berhasil melakukan panen sayuran Kegiatan pemberdayaan kelompok wanita tani menjadi fokus utama di Desa Batu Layang ini Dengan melibatkan kaum wanita dalam pertanian Banyak perempuan di Desa Batu Layang kini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam bertani sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga mereka Ketua TPPK 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 Ketua TPP kunjungan terakhir rombongan tim monitoring dan evaluasi program PKK tahun 2024 tingkat kabupaten Bogor menuju lokasi desa wisata ujung Rimbakem disini mereka tidak hanya melakukan evaluasi tetapi juga melihat langsung berbagi produk UMKM binaan PKK desa Batu Layang Madani produk yang ditampilkan meliputi kerajinan tangan, makanan olahan, dan berbagai barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh warga setempat tindakan ini bertujuan untuk memberikan akses pasar yang lebih baik bagi para pelaku UMKM dan mendukung pengembangan ekonomi lokal kunjungan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program yang diselenggarakan oleh PKK dengan melihat langsung produk UMKM dan potensi desa wisata dan juga kampung ramah lingkungannya membuat kagum PJ Ketua TPPKK Kabupaten Bogor beserta rombongan mereka berharap desa Batu Layang Madani dapat semakin berkembang di masa mendatang Palapati Vibogor mengabarkan ok 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 Terima kasih.